Selamat datang di kuliah mekanika bersama saya, Harimah Hardika, staff pengajar dari FNIPA ITB. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah gaya sentral yang kali ini akan membahas tentang sifat konservatif dari gaya sentral. Mari kita ikuti materi kuliah dengan seksama. Sifat dari gaya sentral itu ada dua. Satu, ia bersifat konservatif, artinya perubahan posisi dari M2 terhadap M1, dan dalam pengaruh gaya sentral ini tidak akan menghasilkan perubahan energi mekanik yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya energi dari sistem dua partikel tersebut ke lingkungan. Artinya, di sini berlaku prinsip kekekalan energi mekanik. Secara matematis, sifat konservatif ini ditulis sebagai del cross F0, di mana del merupakan operator matematik yang memperlihatkan perubahan variable fisis tertentu terhadap jarak atau ruang, dan operator ini diformulasikan untuk beberapa sistem koordinat sebagai berikut. Dua, dia tidak menghasilkan torsi, artinya tidak ada perubahan momentum sudut pada sistem dua partikel ini yang akhirnya dapat merubah gerak dari M2. Secara matematis, ini ditulis sebagai tau sama dengan R cross F sama dengan 0. Dari kuliah fisik, kita mengetahui bahwa ada beberapa gaya yang bersifat konservatif. Satu, gaya gravitasi yang dirumuskan sebagai berikut. Selain dua gaya tersebut, ada beberapa gaya lain yang juga bersifat konservatif, yaitu gaya van der Waals, gaya ikat atom, dan gaya inti atom yang dirumuskan oleh Hideki Yukawa. Untuk menambah pengetahuan, mahasiswa dapat melihat buku referensi yang tinggal lebih lanjut untuk mengetahui definisi dan formulasi dari ketiga gaya tersebut. Untuk mengetahui suatu gaya itu bersifat konservatif atau tidak, mahasiswa dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. Fx adalah besar gaya dalam arah sumbu X yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Fy adalah besar gaya dalam arah sumbu Y yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Dan Fz adalah besar gaya dalam arah sumbu Z yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Untuk membuktikan gaya ini bersifat konservatif, maka lakukan perhitungan del cross F sebagai berikut. Bila hasil dari perkalian ini adalah sama dengan nol, maka gaya di atas terbukti bersifat konservatif. Mahasiswa diperlisilahkan untuk membuktikan sifat ini dengan menurunkannya di buku catatan atau lembar latihan masing-masing. Harap diingat, operasi curl, cross, rotasi atau perkalian silang ini tidak hanya dilakukan pada kerangka koordinat kartesis, namun juga dilakukan di kerangka koordinat bola seperti berikut dan kerangka koordinat silinder seperti berikut. Nah, karena gaya sentral bersifat konservatif, maka dapat kita definisikan fungsi energi potensial seperti berikut. Fungsi energi potensial V sama dengan minus integral Fr.dr dengan Fr merupakan gaya sentral yang ditinjau dan R adalah vektor satuan. Dengan kata lain, V sama dengan minus integral Fr.dr di mana Fr juga dapat dicari dari fungsi energi potensial melalui minus gradien dari V. Perumusan fungsi energi potensial ini mirip dengan formulasi yang telah kita pelajari di fisika dasar. Namun sekarang, kita merumuskan energi potensial yang skalar ini sebagai fungsi dari posisi partikel secara lebih detail. Terima kasih telah mengikuti materi sifat konservatif gaya sentral. Kita akan lanjutkan kuliah kita pada pembahasan sifat torsi gaya sentral pada segmen selanjutnya. Terima kasih telah menonton!